Ritual sadis menjadi anggota geng kriminal berbahaya Menjadi anggota geng kriminal berbahaya mungkin bagi sebagian orang hal itu cukup membanggakan dan membuat rasa percaya diri semakin tinggi Dengan masuk ke geng tersebut, mereka bukan hanya bangga tapi juga mendapatkan perlindungan ekstra Namun tahukah kamu, biasanya sebuah sindikat geng kriminal terkenal di beberapa negara Akan melakukan ritual masuknya anggota baru dengan berbagai hal dari yang nyeleneh sampai melakukan ritual sadis kepada calon anggotanya Geng berbahaya Mara Salvatucra MS-13 Mara Salvatucra atau biasa dikenal dengan MS-13 adalah sebuah geng kriminal yang berada di El Salvador Yang ada di Amerika Utara dengan jumlah anggota lebih dari 12.000 anggota di wilayah Amerika Serikat Sisanya 43.000 beroperasi di Guatemala dan Honduras Kegejaman geng Mara Salvatucra sudah sangat terkenal karena mereka dengan berani melawan aparat kepolisian pemerintah yang menggagalkan rencana mereka dalam menjual narkoba Bahkan mereka bisa dengan tega membunuh orang lain secara mudah Tidak hanya terhadap orang lain dan musuh mereka saja yang diperlakukan dengan kejam Anggotanya juga Untuk masuk ke dalam geng ini ada ritual yang harus dijalani para calon anggota baru Ritual yang mereka berikan adalah ritual kejam yang bahkan bisa membunuh calon anggotanya tersebut Bagi laki-laki yang akan masuk geng ini mereka harus dipukuli beramai-ramai oleh anggota senior Sedangkan untuk wanita ia harus melayani kebutuhan seksual para petinggi geng yang jumlahnya lumayan banyak Geng Motor The Hells Angel Motorcycle Club Dibaptis dengan air kencing bercampur kotoran Wajib diberikan untuk anggota baru The Hells Angel Ritual menjijikan ini sebagai penanda resmi kalau mereka sudah diterima bergabung dalam geng motor paling ditakuti di Amerika The Hells Angels Tapi jauh sebelum ritual ini mereka diharuskan terlebih dahulu melakukan kegiatan kriminal untuk menguji nyali dan solidaritas tim mereka The Hells Angels didirikan pertama kali oleh para pilot tempur terbaik Amerika dari resimen Flying Tigers Setelah berakhirnya era Perang Dunia II pada tanggal 17 Maret 1948 Awalnya hanya sebagai komunitas motor-motor besar seperti Harley Davidson, copper milik para tentara Amerika Dan terus berkembang menjadi komunitas motor tertua sekaligus terbesar Sampai memiliki banyak cabang di wilayah Eropa, Asia serta Afrika Yang awalnya hanya berada di Amerika saja Tapi sayangnya generasi penerus The Hells Angels ikut terlibat dalam berbagai aksi kriminal seperti perkelahian masal Penjarahan, pemerasan, penjualan obat bius, perdagangan senjata api ilegal, pencucian uang, dan prostitusi wanita Geng yang berasal dari Afrika Selatan ini dikenal sangat kejam karena merampok rumah-rumah orang kaya Lalu membunuh korbannya dengan cara yang sangat sadis Banyak warga di Afrika Selatan sangat takut dengan geng ini karena geng ini dikenal sangat sadis dan memiliki banyak senjata tajam Untuk bisa masuk menjadi anggota geng ini, orang tersebut harus mau dan bisa membunuh dan memutilasi orang Dalam hal ini biasanya yang dimutilasi adalah geng yang tidak berguna lagi Biasanya calon anggota dan anggota yang tidak berguna itu diadu Siapa yang kalah, maka siap-siap untuk dimutilasi dan mayatnya dibuang begitu saja Junkie Funky Kids Masih berada di wilayah Afrika Selatan Nama geng Junkie Funky Kids mungkin terdengar cupu bagi kita Tapi tidak dengan kelakuan sadis mereka yang selalu bikin onar Perampokan supermarket, mesin ATM, toko emas, sampai pempegalan motor menjadi kejahatan kecil bagi mereka Dengan anggota yang rata-rata masih remaja muda, berusia belasan tahun Geng Junkie Funky Kids akan selalu melindungi anggota mereka dari perkelahian atau diganggu oleh kelompok lain Ritual kejam sebelum menjadi anggota geng mereka adalah para junior akan disuruh berbaris panjang Kemudian melewati senior-senior mereka yang berdiri berhadapan Ketika baru masuk ke lingkaran setan itu, kemudian mereka akan memukuli beramai-ramai Ritual ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat fisik anggota baru mereka Aryan Brotherhood Sindikat geng ini bisa dikatakan geng paling kejam yang berdiam diri di penjara-penjara Amerika Dan mengelompokkan orang yang berkulit putih untuk bergabung dengan geng ini Ada cara yang sadis atau ritual sadis yang ditunjukkan untuk anggota baru Para calon anggota bisa masuk ke geng ini apabila bisa membunuh salah satu anggota geng lain dari kelompok penjara lain Dengan sadis ataupun petugas sipir penjara Apabila anggota baru tersebut bisa membunuh sipir penjara, maka mereka bisa langsung menempati jabatan petinggi di geng tersebut Sungguh cara ritual perekrutan yang sangat sadis Geng Triad Fakta mengerikan tentang Triad Sini mafia sadis paling berpengaruh di dataran Tiongkok Loyalitas tinggi terhadap kelompok adalah di atas segala-galanya Seorang anggota Triad harus lebih mengutamakan kepentingan geng daripada anak istrinya apalagi cuma sekejar pet Sebelum resmi bergabung, para junior anggota Triad diwajibkan untuk mengiris lengan dan mengeluarkan darah mereka ke gelas Kemudian darah tersebut dicampur dengan darah anggota baru lainnya untuk diminum bersama-sama Human trafficking, obat-obat terlarang, prostitusi, judi, dan berbagai aksi kriminal menjadi pendapatan utama Anehnya, kepolisian di Tiongkok seperti menutup mata saat sindikat mafia sadis ini beraksi Rumor mengatakan kalau geng mereka justru sebagai sayap kiri pemerintahan Mike Ballard Prims Gang tersebut selalu merekrut anggota yang baru dengan cara yang sadis dan juga tidak jauh-jauh dengan ritual membunuh Tapi jika kamu mau masuk ke geng Mike Ballard Prims di Bronx, kota New York Ritualnya masuk adalah melakukan pembunuhan berencana Ya, dalam perekrutan anggota baru, geng ini menggunakan ritual kepada anggota baru tersebut Membunuh dengan cara-cara yang sangat matang agar tidak diketahui oleh polisi Maka dari itu, rencana mereka harus direncanakan dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan jejak Itulah geng kriminal terbesar di dunia dengan ritual-ritual sadis untuk jadi anggota baru Berbinat bergabung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!